Jin yang pernah disepakatinya Kalau masalah dosa Mbak Yu Perbuatan dia, kelakuan dia Gak diterima dengan Allah Itu urusan dia dengan Allah Yang saya akan lakukan Manusia yang memanusiakan dirinya Selamat sore buat teman-teman semua Hari ini saya ditemanin oleh Nyi Serli Teman-teman yang ada di depan Namun saat ini saya sedang menunggu Guru saya juga Bang Ram, katanya beliau mau kesini Yang akan kita bahas Adalah menyoal tentang Mbak Yu Yang viral di media sosial Assalamualaikum, ada guru Assalamualaikum guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Geser sedikit Jadi pertempatan sama guru Hadir disini teman-teman Kita mau Tanya jawab ya teman-teman Guru silahkan dibuka terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke baik ya teman-teman Jadi disini sudah ada guru Dan ada nyai gitu Hari ini kita membahas tentang Yang ramai juga Yang masih ramai di media sosial Hari ini saya juga melihat Ada di tiktok Dimana kabar daripada Mbak Yu itu ya Ramai yang Mbak Yu lakukan pada semasa hidup itu terbukti Salah satunya adalah Tertangkapnya artis terkenal ya Berinisial NA ya Kita sebut aja namanya Karena juga udah tahu luas Yaitu Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ya teman-teman Jadi disini saya mencoba untuk menayakan kembali nih Tanggapan daripada teman spiritual saya yang ada di depan teman-teman Jadi saya mulai aja dari nyai Bagaimana nyai menyikapin tentang ramalan yang telah dibuat oleh Mbak Yu Yang baru saja terjadi pada tanggal 7 Kalau gak salah ya Dimana Nia Ramadhani dan susang suami tertangkap Ini berasalkan dari ramalan Mbak Yu Ya jadi Saya tuh yakin ya Mas Denia Yakin dengan ramalannya Mbak Yu itu tentang si Nia Ramadhani tadi Sama Rina Akadiyah Mas Denia Jadi saya gak peduli sih Netizen yang mau bilang apa Mau dia dapat ilmu dari mana diceritai oleh siapa saya gak peduli, yang penting saya masih yakin dengan sama lain Mbak Yu jadi ini kita minta pendapat juga dari guru sebagai umat muslim kita wajib bertanya kepada guru guru yang tadi saya tanyakan sama, bagaimana kita menyikapin ramalan yang sebelum Mbak Yu dikabarkan meninggal bahwasannya ada artis yang bakal ditangkap di Jakarta yang yang terkait dengan kasus narkoba, bagaimana guru kita menikapinya guru, ramalannya telah terbukti guru kan saya sudah berkata bahwasannya apa yang dikatakan Mbak Yu itu terkadang ada benarnya karena bantuan dari para jin yang membantunya selama ini jadi setiap ungkapan ataupun perkataan beliau terkadang ada benarnya jadi apapun yang secara kebetulan yang disampaikan dia itu ada benarnya itu karena ada bantuan dari para-para goib yang selama ini membantunya seperti itu yang disampaikan oleh beliau dia tidak membuat inisial itu siapa tapi kan para artis dalam logika kita berpikir para artis yang tertangkap narkoba dan dia itu kerasakan hukum seperti kebal hukum seperti kebal hukum seperti kebal hukum ya itu bisa terkadang ada benarnya terkadang juga ada salahnya dan apapun yang dikatakan Mbak Yu terjadi apabila kebenaran memang beliau pada saat ini juga masih berselimutan dengan gaib seperti itu jadi apa yang disampaikan beliau yang di beritahu beliau ya jadi tidak heran kalau terkadang ada benarnya karena ada bantuan-bantuan para jin seperti itu jadi kalau kita mengikapinya Guru memang kalau bagi muslim ya untuk ramalan-ramalan itu kan sebenarnya dilarang ya Guru karena bisa masuk ke musrik seperti itu Guru tapi melihat dari kejadian-kejadian yang telah ada ramalan-ramalan Mbak Yu itu banyak yang benar Guru sulit juga untuk kita mengacukan alah itu hanya perkataan aja gak terbukti tapi karena banyaknya kejadian disitu kan kita menjadi was-was juga Guru termasuk yang di depan mata ini katanya ada tsunami yang cukup besar Guru itulah kelebihan Mbak Yu karena bantuan-bantuan para-para jin yang bersamanya selama ini beliau melakukan segala cara untuk bisa untuk bisa benar-benar meyakinkan semua orang apa yang dikatakan itu benar dan sekarang 65% banyak orang mengatakan itu benar dan beliau berhasil meyakinkan semua orang karena bantuan-bantuan para jin yang bersama ini yang selama ini bersama dirinya baik Guru ini kita singkat aja sama Nyai kita kembali pembahasan yang kedua dimana masih masih santer sekali pembahasan tentang Mbak Yu itu masih hidup Guru masih hidup dalam pengertian bahwasannya ada pemalsuan ya Guru ada yang diisukan adanya pemalsuan daripada kematian beliau Guru dan memang sebagai masyarakat ya pada umumnya saya karena memang keluarga juga mengakui bahwasannya dia meninggal ya saya dengan polosnya iya Mbak Yu itu meninggal tapi kan ada sedikit mungkin perrawangan-perrawangan orang bahwasannya meyakini Mbak Yu itu memang masih hidup dan belum mati Guru kalau apa ini saya minta nyai dululah apa menceritakan di dalam hati saya itu masih ada yang mengganjal saya itu merasa bahwa Mbak Yu itu masih ada bukan di dunia gaib tapi di dunia nyata di dalam hati saya saya masih yakin kalau Mbak Yu itu masih ada Mas dari Guru aja deh saya minta pendapat dari Guru mudah-mudahan jawaban Guru itu memberikan suatu pencerahan bagi kita semua Guru masyarakat Indonesia pada khususnya pengikut Mbak Yu penggemar Mbak Yu yang sedulur-sedulur Mbak Yu Guru silahkan Guru disikapi Guru di dalam kehidupan ada roh dan ada korin segala perbuatan yang kita lakukan di dunia korin yang mempertanggungjawabkan atas perilaku dan perbuatan kita dan roh Mbak Yu menghadap kepada Allah dan sementara korin gentayangan karena masih mengikuti perikatan sebuah janji ya yang dikatakan Mbak Yu itu masih hidup memang masih hidup dalam gaib karena korin dia ditahan oleh para gaib dengan perjanjian yang belum dia selesaikan yang dia sepakatkan jadi yang dikatakan Mbak Yu itu masih hidup hidup di alam gaib tapi bukan di alam nyata dan Mbak Yu itu korin yang yang tertahan dengan sebuah ikatan yang pernah Mbak Yu lakukan jadi apapun yang kalian katakan Mbak Yu masih hidup itu hanya sebuah korin yang kalian pandang bukan sebuah jasad berarti guru pun meyakinin bahwa saya memang Mbak Yu dari dunia nyata memang sudah meninggal ya guru Allah baik teman-teman jadi inilah penjelasan dari guru mengenai isu bahwasannya Mbak Yu itu masih hidup atau kematiannya dipalsukan jadi jawaban dari guru adalah Mbak Yu dari bentuk jasad sudah memang sudah tidak ada namun dalam bentuk korin memang beliau masih ada teman-teman pembahasan berikutnya hanya sekedar kisi-kisi ya teman-teman jadi ini ada kabar tadi dari guru juga kabarnya nanti malam ada sebuah pertemuan atau apa saya gak tau saya minta guru menjelaskan sedikit aja buat teman-teman yang ada di rumah insyaallah atas izin Allah akan kita bantu Mbak Yu dan malam ini akan kita kuat semua misteri yang selama ini kalian menanyakan dan atas izin Allah malam ini saya akan berusaha melepaskan Mbak Yu dari perjanjian jin yang pernah disepakatinya kalau masalah dosa Mbak Yu perbuatan dia kelakuan dia gak diterima dengan Allah itu urusan dia dengan Allah yang saya akan lakukan manusia yang memanusiakan dirinya dengan cara melepaskan Mbak Yu berusaha melepaskan Mbak Yu dari sebuah perjanjian yang telah disepakatinya Allah guru dan nyai saya terima terima kasih sekali kalian berdua sudah hadir disini sudah menjawab peluk kesat daripada detijen walaupun memang saya meyakinin diantara netijen mungkin banyak yang masih percaya Mbak Yu hidup di dunia nyata ada memang setelah mendengar ini terbuka pikirannya ataupun memang masih tersesat yaitu masing-masing lah dari yang melihat video ini baik guru satu lagi guru ada saran gak untuk sebelum video kita akhir guru buat kalian semua dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Marokai maupun di luar Indonesia janganlah mempercayai orang yang sudah mati masih hidup seolah-olah kita tidak percaya akan adanya Allah itu yang saya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih